Pranaya Olapathor adalah ibu baru yang bahagia sampai ia mengalami depresi postpartum atau pasca persalinan. Wanita asal Thailand ini mengakhiri hidupnya dan Arthur, anaknya yang berusia kurang dari 6 bulan pada 1 September 2021. Hal itu terjadi sebulan setelah ia didiagnosis menderita depresi postpartum. Awalnya, waktu tidur Pranaya tidak teratur setelah melahirkan pada Maret 2021. Beberapa bulan kemudian, ia mulai cemas soal menyusui dan kondisi ini memburuk. Pranaya merasa sulit untuk melakukan apapun bahkan sekadar beranjak dari tempat tidur. Ia secara teratur berjuang melawan pikiran negatif yang memengaruhi dirinya dengan berkonsultasi ke ahlinya. Namun, upaya ini tidak terlalu membantu Pranaya. Pikiran negatifnya tetap ada, meskipun para dokter mencoba berbagai antidepresan dan terapi lainnya. Depresi postpartum asap kali dialami oleh ibu baru. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa menimpa seorang ayah. Depresi postpartum itu adalah kondisi di mana depresi yang dialami oleh ayah maupun ibu pasca kelahiran bayi. Nah, jadi ada dua nih. Maternal dan paternal postpartum depression. Kalau secara simptom ya, simptom dari maternal ya atau ibu, ibu yang mengalami depresi itu biasanya ada numbness. Ya, dia ada perasaan-perasaan yang sifatnya itu lebih ke kondisi depresi di mana dia moodnya nggak oke. Terus kemudian nangis berlebihan, terus biasanya marah-marah, terus ada kondisi low self-esteem juga gitu. Jadi, ada empat simptom kalau secara maternal, secara ibu yang mengalami depresi postpartum. Numbness, excessive crying, low self-esteem, dan anger. Sedangkan kalau simptom lainnya dari maternal itu tambahannya biasanya dia punya masalah tidur. Terus mungkin kalau bahasanya ibu-ibu itu kayak quote-unquote zombie gitu ya. Jadi, malam nggak tidur, siang jaga anak gitu kan. Terus juga ada kondisi kecemasan yang berlebihan dan ada kondisi hopelessness. Jadi, kalau hopelessness itu lebih kepada kayak ngerasa bahwa aduh udah deh, pokoknya kayak lemah, letih, lesu gitu deh. Kayak nggak ada harapan gitu. Nah, itu dari sisi simptom yang maternalnya. Nah, kalau depresi yang paternalnya, biasanya simptomnya itu ayahnya itu lebih ke kayak nggak siap gitu. Punya bayi baru dan biasanya teralikannya oleh video games. Terus, jam kerjanya jadi lebih banyak, lebih banyak ngabisin waktu di luar rumah. Karena ngerasa di dalam rumah malah nggak bisa istirahat soalnya baru punya bayi. Atau malah marah-marah dan biasanya ada kondisi sleep problem juga ya, ada masalah. Selain depresi postpartum, ada istilah yang kita kenal dengan baby blues. Tak sedikit orang yang menganggap keduanya berbeda. Namun, psikolog klinis ini punya pendapat lain. Sebenarnya memang ini sering digadang-gadang kondisi yang berbeda gitu ya dengan PPD. Padahal sebenarnya baby blues itu adalah kondisi yang secara simptom itu sama. Hanya memang ada yang mendefinisikan baby blues itu akan terjadi sampai 2 minggu kelahiran bayi. Nah, kalau sudah lebih dari 2 minggu, namanya PPD gitu ya. Padahal kalau secara psikologis itu sama aja baby blues dengan postpartum depresien. Lantas apa upaya preventif yang bisa dilakukan? Mungkin di awal mendiskusikan apa sih ekspektasi yang diinginkan oleh ibu, oleh ayah sebelum bayinya lahir. Ini preventif ya. Terus kemudian siapa yang akan in charge terhadap tugas-tugas setelah punya bayi. Jadi kalau bisa memang ada pembagian. Terus mendefinisikan meaning dari atau makna dari in charge-nya. Misalnya kayak, oke ibu yang menyusui bayi tapi apakah ayah nggak perlu bangun yang kayak gitu. Memang sebelum kita menyewa pengasuh atau meminta bantuan orang lain, kita memahami dulu kebutuhan kita tuh dibantunya sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap partner, setiap pasangan kita tuh butuh yang namanya waktu untuk mereka recharge energi.